Intro Provinsi Jambi memasuki usia ke 67 tahun setelah resmi ditetapkan sebagai provinsi peralihan dari kresidenan pada tahun 1957 silam oleh BKRD Berbagai peningkatan sektor kehidupan dirasakan oleh masyarakat dari masa ke masa dibawah kepemimpinan Gubernur Al-Haris dengan mengusung tema Jambi mantap untuk Provinsi Jambi Berbagai program dilaksanakan dengan berbagai tantangan yang ada pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, keamanan dan ketertiban pemilu 2024 menjadi prioritas yang akan dilaksanakan Hari ini kita akan menyaksikan siaran langsung rapat paripurna dalam rangka hari ulang tahun ke 67 Provinsi Jambi Kita berada di kantor DPRD Provinsi Jambi di mana rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi akan dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun ke 67 Bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah Dan saudara penonton dapat kita saksikan bahwa saat ini berbagai kalangan sudah mulai memadati Aula DPRD Provinsi Jambi ini tentunya dengan menggunakan baju Melayu Jambi yakni baju kurung serta tekulu untuk wanita dan teluk belango untuk pria Ini merupakan simbol bahwa masyarakat Jambi begitu bangga dengan adat istiadat, dengan kekayaan budaya yang dimiliki Dan saudara penonton dapat kita saksikan bersama juga bahwa yang hadir pada hari ini adalah seluruh masyarakat Jambi berbagai kalangan baik itu dari OPD Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Kota lembaga, dinas, instansi, vertikal, TNI, Polri dan berbagai kalangan lainnya seperti akademisi serta perwakilan dari beberapa media, organisasi masyarakat dan sebagainya Ya saudara penonton, seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi Jambi, Bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah telah memasuki usia ke 67 tahun dan ini merupakan usia yang tidak mudah dalam melakukan pembangunan untuk peningkatan sektor kehidupan kita butuh yang menyuarakan apa aspirasi dari masyarakat dan yang menyuarakan aspirasi dari masyarakat adalah mereka-mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat seperti di DPRD Provinsi Jambi kali ini kita sudah bersama dengan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Bapak Fadli Sundria Bapak, bagaimana nih Pak Jambi sudah memasuki usia ke 67 tahun apalagi PR kita bersama, tugas kita bersama untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat Jambi Pak Baik, terima kasih Pertama kami mengucapkan belasungkawa kepada saudara-saudara kami yang berada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungapenuh yang 2-3 hari ini dilanda oleh banjir walaupun demikian tidak luput daripada ucapan kita bersama kepada Jambi Provinsi Jambi ulang tahun yang ke-67 ini harapan kita ke depan tentu sikap daripada pemerintah Provinsi Jambi yang selama ini baik cukup baik dan harapan kita ke depan itu ini harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan terutama berbicara kesejahteraan masih banyak saudara-saudara kita di daerah yang masih di bawah garis kemeskinan ini adalah tugas dan PR berat bagi Provinsi Jambi ke depan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemudian yang kedua adalah bidang pendidikan sumber daya manusia kita Alhamdulillah di 2 tahun terakhir ini meningkat kapan perlu kita harus setara dengan provinsi-provinsi lainnya itu kira-kira lalu bagaimana Bapak melihat jika berbicara tentang taraf kehidupan ketimpangan sosial yang mungkin masih terjadi ketimpangan pendapatan seperti apa Pak? ya harapan kita ke depan pemerintah Provinsi Jambi bisa menekan angka pengangguran di Provinsi Jambi artinya dengan meningkatnya sumber daya manusia dengan adanya life skill yang dimiliki oleh terutama anak-anak kita yang baru tamat SMA dan SMK terutama yang siap bekerja dan ini adalah perusahaan-perusahaan yang ada di dalam daerah Provinsi Jambi juga siap menerima tentu alasan mereka adalah berbicara persoalan life skill ini yang perlu kita tingkatkan terutama adalah keahlian-keahlian di bidang anak-anak yang tamat SMK lalu tadi Bapak juga menyinggung tentang pendidikan seperti itu untuk pengembangan sumber daya manusia seoptimis apa Pak? bahwa Provinsi Jambi SDM-nya akan lebih maju lagi dan masyarakat Jambi atau anak-anak Jambi bisa mengenai pendidikan yang lebih tinggi lagi? oke dari seluruh stakeholder yang ada ini harus memperhatikan pendidikan pendidikan tidak cukup hanya di angka 20% dari APBD saja melainkan stakeholder yang ada terutama perusahaan-perusahaan kita bagaimana melibatkan swasta dalam Provinsi Jambi ini juga melek dengan pendidikan terutama dalam persoalan bantuan-bantuan dari perusahaan baik itu melalui CSR dan lain sebagainya ini adalah prioritas pendidikan dan kita banyak studi banding ke kabupat ke provinsi lain seperti Jawa Tengah di sana ada perusahaan jarum dan ini sangat memperhatikan daripada pendidikan yang ada di lingkungan tersebut nah termasuk kita punya Petrocina kita juga punya banyak perusahaan-perusahaan sawit dan mereka seharusnya juga harus ada payung hukum perda yang mengatur atau pergub yang mengatur tentang bagaimana upaya mereka meningkatkan mutu pendidikan yang ada di kabupaten dan kota se-provinsi Jambi tantangan-tantangan yang mungkin kita hadapi untuk merealisasikan hal tersebut apa? Pertama adalah bagaimana melakukan pendekatan dan memberikan pengertian edukasi kepada perusahaan bahwa kita provinsi Jambi butuh uluran tangan bagi mereka-mereka perusahaan-perusahaan besar yang ada di provinsi Jambi jangan sekedar mereka hanya mencari uang di provinsi Jambi mencari kekayaan di provinsi Jambi seperti Batu Barat dan lain sebagainya tapi mereka tidak memperhatikan pendidikan itu yang harus menjadi PR besar bagi pemerintah provinsi Jambi hari ini selanjutnya terkait dengan keamanan dan juga ketertiban karena tahun ini kita memasuki tahun politik seperti apa Pak? ya mungkin berbagai karakter daerah yang ada di provinsi Jambi kita mengetahui bahwa provinsi Jambi juga menghormati adat Melayu mudah-mudahan dengan kemelayuan ini kita saling hormat menghormati silakan perbedaan pendapat yang penting kita tetap menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat terutama para tokoh masyarakat ini yang mengatakan dirinya tokoh masyarakat tokoh agama, tokoh adat ayo kita berperan mengaman pemilu di 2024 insya Allah aman terakhir Pak ucapan dan juga harapan untuk provinsi Jambi di usia ke 67 tahun ini pertahankan yang ada tingkatkan yang belum ada mudah-mudahan dengan peningkatan sumber daya manusia saya optimis provinsi Jambi akan setara dengan provinsi lainnya yang maju di Indonesia terima kasih banyak Pak sukses selalu selalu menyuarakan aspirasi-aspirasi kami Pak terima kasih banyak ya saudara penonton memang berbagai tantangan masih dihadapi oleh provinsi Jambi untuk meningkatkan berbagai sektor yang ada baik itu perekonomian pendidikan kehidupan sosial pemerataan pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan banyak lagi tugas-tugas yang harus diselesaikan bersama dan tentunya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri melainkan butuh sinergisitas dari berbagai pihak agar dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan mewujudkan Jambi mantap di bawah kepemimpinan Gubernur Al-Haris ya saudara penonton memang pada musrenbang RKPD yang diselenggarakan April 2023 lalu Gubernur Jambi Al-Haris menekankan bahwa ada 5 prioritas pembangunan Jambi di tahun politik 2024 ini Gubernur memaparkan saat itu bahwa di tahun 2024 terdapat isu strategis yang akan terjadi yang pertama bagaimana ketimbangan antar wilayah dan pendapatan kedua kualitas hidup sumber daya manusia ketiga bottleneck jalur logistik dan juga keempat adalah tahun politik pemilu dan pilkada serentak bagaimana masyarakat Jambi bersinergi dengan pemerintah provinsi Jambi dan instansi terkait untuk sama-sama menciptakan pemilu yang berkualitas aman dan juga damai selayaknya pesta demokrasi harus disambut dengan meriah tanpa ada keributan dan kericuhan dan saudara penonton pada musrenbank RKPD tersebut juga disampaikan bahwa mengacu pada isu strategis dan RPJMD serta memperhatikan keselarasan tema dan prioritas RKP tahun 2024 Provinsi Jambi saat itu mengangkat tema pengurangan ketimpangan untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan apa-apa saja yang dijabarkan saat itu merupakan yang pertama adalah peningkatan produktivitas selanjutnya adalah pembangunan sumber daya manusia pembangunan infrastruktur daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup ketentraman dan juga ketertiban umum terlepas dari program-program prioritas apa yang akan dilaksanakan di Provinsi Jambi oleh pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait ini merupakan tugas bersama agar sama-sama dapat mewujudkan hal tersebut 67 tahun bukanlah usia yang muda 67 tahun merupakan tantangan bagi Provinsi Jambi bumi sepucu Jambi sembilan lurah agar dapat menjadi negeri yang lebih baik lagi dari sebelumnya apalagi Provinsi Jambi memiliki sumber daya alam yang luar biasa di tangan sumber daya manusia yang tepat maka sumber daya alam atau kekayaan dan potensi yang kita miliki dapat diolah dengan baik pula Provinsi Jambi terkenal di sektor perkebunan pertambangan pertanian dimana 11 kabupaten kota se-provinsi Jambi memiliki kekuatan sumber daya alamnya masing-masing dan bagaimana pemerintah Provinsi Jambi dapat memanfaatkan kekayaan yang kita miliki tersebut di sektor perkebunan Provinsi Jambi memiliki potensi kelapa sawit yang besar Provinsi Jambi juga merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan cakupan sekitar 1,5 juta hektare Jambi juga memiliki potensi produk karet coklat dan juga kopi sementara di sektor pertambangan Bumi sepucuk Jambi sembilan lurah memiliki potensi pada batubara dan juga emas Jambi memiliki cadangan batubara yang signifikan dan menjadi salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia selain batubara Jambi juga memiliki potensi komoditas emas karena memiliki daerah pertambangan emas di wilayah Kerinci Kabupaten Merangin dan juga Sarolangun meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa potensi ekspor sumber daya alam di Jambi juga cukup tinggi tetapi memang masih banyak tantangan yang harus dihadapi di usia ke-67 tahun ini diharapkan tantangan-tantangan yang harus dihadapi dapat diselesaikan dan pemerintah provinsi Jambi bersama masyarakat dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah beberapa tantangan masih dialami oleh Provinsi Jambi seperti infrastruktur dimana masih ada beberapa ruas jalan yang akan diperbaiki untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat serta untuk aksesibilitas yang lebih baik lagi sehingga ketimpangan sosial ketimpangan pendapatan ketimpangan harga tidak lagi dirasakan oleh masyarakat Jambi dimanapun berada lalu problematika pelabuhan permasalahan perizinan diharapkan tidak lagi menghambat perkembangan ekspor sumber daya alam di Jambi dan Provinsi Jambi bersama instansi terkait terus mendorong untuk adanya hilirisasi dapat diwujudkan di Provinsi Jambi agar potensi sumber daya alam yang kita miliki dapat benar-benar dimanfaatkan secara maksimal Provinsi Jambi memiliki beragam potensi sumber daya alam sumber daya manusia potensi adat istiadat budaya yang memang harus dilestarikan dan dijaga Provinsi Jambi memiliki hutan yang sangat luas yakni sekitar 2,7 juta hektare atau setara dengan 67% dari total wilayah di Provinsi Jambi hutan yang ada di Jambi hutan alam hutan produksi dan hutan lindung dan di hutan-hutan yang dimiliki oleh Provinsi Jambi ini beragam potensi juga dimiliki seperti kayu Gaharu Rotan dan Jungenamar yang mana hasilnya juga menyumbang untuk peningkatan daerah peningkatan pendapatan daerah Provinsi Jambi lalu untuk sektor pertanian wilayah Jambi memiliki perkebunan yang unggul seperti kelapa sawit karet kopi dan coklat yang saat ini sudah menembus pasar tidak hanya pasar nasional tapi juga menembus pasar internasional hal ini tidak terlepas dari kerja keras oleh pemerintah pusat dan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta masyarakat Jambi yang terus saling bersinergi sehingga sektor-sektor andalan dari Provinsi Jambi dapat terus ditingkatkan di kancah nasional bahkan internasional pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong agar sumber daya manusia yang dimiliki Jambi dapat mengolah potensi sumber daya alam yang ada di bumi sepucu Jambi sembilan lurah selamat pagi selamatite Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti apa Pak? Tantangan-tantangan yang mungkin masih dihadapi oleh Provinsi Jambi Baik, Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-67 Semoga Jambi ke depan akan lebih maju dan dapat bersaing di tingkat regional dan nasional Yang pertama tantangan hari ini yang kami lihat Karena memang tugas pokok dan fungsi kami di bidang infrastruktur di Komisi 3 Ada pekerjaan rumah yang memang harus diselesaikan sampai dengan akhir 2024 ini Terutama mengenai infrastruktur jalan anggota batubara Kalau infrastruktur jalan umum ini sudah mencapai target indikator kinerja Yang dicantumkan di dalam RPJMD yaitu jalan mantap sebesar 76% Tetapi ada persoalan besar yang hari ini harus dijawab dan sudah diambil langkah-langkah oleh Bapak Gubernur Provinsi Jambi Dalam rangka untuk meningkatkan aksesibilitas anggota batubara ini Salah satunya dengan jalan khusus Kalau kebijakannya hari ini anggota batubara disetop Maka harapan kami ke depan harus dicarikan solusi yang fundamental Terhadap pelaku-pelaku kegiatan di anggota batubara ini Terutama menyangkut dengan nasib supir itu Ada ribuan mobil, ada ribuan tenaga kerja sebagai supir yang hari ini tidak bisa bekerja Nah oleh karena itu kami mendorong pemerintah persepi agar segera untuk menyelesaikan percepatan penyelesaian jalan khusus anggota batubara Saya kira itu tantangan yang di depan mata yang kita lihat hari ini Lalu optimisme Pak bahwa polemik-polemik yang masih kita hadapi saat ini dapat terselesaikan Kita tidak mau ini berlarut sampai di tahun depan seperti itu Ya saya kira gubernur mampu untuk menjawab itu Karena bagaimanapun juga potensi sumber daya alam itu harus dieksplor secara baik Dalam rangka untuk penerimaan negara dan daerah Maka ketika menjadi pendapatan nasional dan daerah Kita juga harus mencari solusi yang fundamental Agar ekonomi tetap bergerak gitu Tetapi kemacetan ini juga bisa terjawab dengan baik Sehingga memang harus ada langkah-langkah yang fundamental untuk menjawab persoalan hari ini Lalu jika berbicara tentang infrastruktur tidak hanya untuk batubara Tapi juga bagaimana ketimpangan masih terjadi di beberapa daerah Sehingga aksesibilitas masih ada beberapa yang menjadi catatan seperti itu Bagaimana Pak terkait aksesibilitas sampai ke daerah-daerah Agar infrastruktur di setiap daerah sama dari daerah satu ke daerah lainnya Pak Sekirakan solusinya sudah diambil oleh pemerintah Provinsi Jambi ya Dalam rangka untuk mendistribusikan pembangunan infrastruktur secara inklusif Jadi kawasan barat, tengah, dan timur ini kan didistribusikan pembangunan infrastruktur yang seimbang Sesuai dengan proporsinya Karena yang menjadi kewenangan provinsi kan adalah jalan provinsi Di 1032,6 km itu yang kemudian dibiayai melalui APBD selama 5 tahun ini Dan tahun ini adalah tahun penyelesaian pekerjaan infrastruktur melalui multius Talang duku, simpang pelawan batang asai, telurni laut senyerang itu diharapkan bisa selesai Dengan demikian, dengan selesainya pembangunan infrastruktur itu juga akan meningkatkan kondisi jalan mantap kita Dan bahagian dari target di dalam RPJMD-nya Pak Gubernur sampai akhir masa jabatan Nah ini yang kita ukur tingkat keberhasilannya, saya kira itu Terakhir Pak, harapan dan juga pesan yang ingin disampaikan dalam ulang tahun ke-76 Provinsi Jambi ini, silakan Pak Ya sekarang kita merasakan masyarakat Jambi kalau kita bandingkan dengan 30 tahun yang lalu Hari ini masyarakat sudah merasakan hasil-hasil pembangunan Dan kemudian perekonomian kita sudah bergerak di akhir pandemi COVID-19 Semoga Jambi akan lebih maju lagi ke depan Dan kita sadari bahwa potensi sumber daya alam Jambi ini cukup besar Jambi ini kaya, artinya bagaimana mengelola sumber daya alam ini untuk kesejahteraan masyarakat itu menjadi PR kita ke depan Saya kira itu Ucapannya Pak, terakhir Selamat ulang tahun Jambi, semoga Jambi akan lebih maju ke depan Dan dapat bersaing di tingkat nasional dan regional Terima kasih banyak Pak, sukses selalu, semoga bisa terus menyuarakan suara-suara kami Pak Baik mohon perhatian kepada seluruh tam undangan yang saat ini masih berada di luar sidang Kayu mohon persilakan untuk memasuki ruang sidang dan menepati tempat duduk yang telah kami sediakan Karena acara sidang paripurna akan segera kita mulai Ya saudara penonton, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, Fauzi Ansori Di mana memang masih ada berbagai tantangan Di samping keberhasilan yang telah diraih oleh pemerintah Provinsi Jambi Bersinergi dengan pihak-pihak terkait Memang di usia ke-67 tahun ini banyak yang sudah dirasakan oleh masyarakat Jambi di berbagai bidang kehidupan Ya Umirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Elvi Sina Yang merupakan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi Yang juga turut serta dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Jambi Pak, seperti apa-apa di usia ke-67 tahun Provinsi Jambi? Apa-apa tantangan-tantangan dan juga keberhasilan yang mungkin sudah diraih oleh pemerintah Provinsi Jambi? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama, saya Elvi Sina, anggota DPRD Provinsi Jambi Mengucapkan selamat ulang tahun Provinsi Jambi ke-67 Semoga di usia ke-67 ini Provinsi Jambi semakin maju dan semakin jaya Yang pertama, masalah ekonomi Kalau kita bicara masalah ekonomi untuk Provinsi Jambi Saya pikir cukup bagus untuk kondisi zaman ini Sekarang kita tahu bahwa yang sedang lagi booming Bahwa tentang batu para Batu dari Jambi Jujur sudah banyak mengangkat harkat dan martabat masyarakat Jambi Cuma ada sisi lain dibalik kesuksesan itu Yang pertama, dampak negatif masalah macetnya lalu lintas Kemudian ini yang selalu saya sampaikan di beberapa kesempatan Bagi kita harus mendorong percepatan pembangun jalan khusus Kita tahu sekarang jalan khusus sekarang sedang dikerjakan Tetapi progresnya sangat lambat Nah ini saya pikir perlu campur tangan pemerintah pusat Untuk mendorong percepatan pembangun jalan khusus ini Ini pertama Yang kedua, kalau kita bicara ekonomi di Jambi Pasca kebijakan Presiden Jokowi Untuk melakukan Menyetop ekspor biji nikel dan bauxit ke luar negeri Dan karena itu Uni Eropa dan Amerika melakukan embargo ekonomi dari Indonesia Khusus Jambi Ini sangat berdampak Kenapa? Karena komoditas utama produksi Jambi Yakni karet, pinang, kopi, kakao Ini tidak lagi bisa diekspor ke Uni Eropa dan Amerika Akibatnya harga komoditas tersebut sangat anjlo Dan ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat Jambi Nah ini ke depan kita berharap Pemerintah pusat juga memikirkan masalah ini Kebijakan luar negeri Indonesia ini Kemudian masalah lain untuk Jambi Saya juga ingin bahwa kebijakan pemerintah pusat Tentang subsidi pupuk yang dicabut per tahun 2021 Supaya disalurkan kembali Kenapa? Karena memang sejak kebijakan itu diambil Banyak petani-petani Jambi khususnya Karena memang petani Jambi ini 70% adalah pekebun Itu terkendala masalah membeli pupuk Jadi kondisi sekarang banyak kebun masyarakat yang tidak lagi dipupuk lagi Dengan harga pupuk yang sangat mahal dan juga cukup langka Ini berbagai polemik yang tadi juga sudah Bapak sampaikan Ini bagaimana Pak? Upaya konkret kita agar masyarakat tidak menerima dampak yang berkelanjutan Dan kesejahteraan masyarakat dapat dijamin seperti itu? Khusus masalah batubara Yaitu saya bilang solusinya tidak lain tidak bukan Karena ini bukan kewenangan pemerintah provinsi Jambi Ini kewenangan pemerintah pusat Nah memang kita harus menyampaikan masalah ini kepada pemerintah pusat Karena ini kewenangan pemerintah pusat Khusus masalah pembangunan jalan khusus tadi Karena kondisi sekarang untuk menyetop tambang itu tidak mungkin lagi Karena sudah banyak masyarakat Jambi ini sudah menggantungan hidup di tambang sekarang Ada yang provinsi sebagai sopir batubara Ada yang provinsi sebagai tutup dan buka terpal dan lain-lain sebagainya Sudah banyak Jadi memang kondisi sekarang solusi yang paling tepat hanya pembangun jalan khusus Dan menyiapkan serana-perasarana fasilitas anggutan batubara melalui jaru sungai Terima kasih banyak Pak, sehat selalu dan sukses selalu untuk Bapak Ya saudara penonton kita sudah sama-sama menyaksikan bahwa Gubernur Jambi Ketua DPRD Provinsi Jambi beserta tamu-tamu kehormatan lainnya Sudah memasuki ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-67 Provinsi Jambi tahun 2024 Dan tampak seluruh hadirin tamu undangan juga sudah bersiap Tadi juga sudah ada momentum bagi awak media Untuk mengambil dokumentasi atas kehadiran dari seluruh tamu undangan VIP yang hadir pada hari ini Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto SIP Yang kami hormati, Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Esti Burhanuddin Yang kami hormati, Anggota DPR dan DPD RI Dapil Jambi Yang kami hormati, Gubernur Jambi Bapak Dr. Haji Alharis SOS MH Dan Wakil Gubernur Jambi Bapak Dr. Randes Abdullah Stani MPDI Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Serta Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia Kami ucapkan selamat datang dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Jambi ke-67 6 Januari tahun 2024 Digerak cantik tarian adat Pakaian putri Raja Melayu Jambi Warisan asli negeri sungguhlah menjunjung adat Selamat ulang tahun ke-67 untuk Provinsi Jambi Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati dan yang berbahagia Sebagai pembuka acara, marilah kita saksikan bersama Sebuah penampilan tarian, persembahan dari tim kesenian Gubernuran Jambi Hadirin sekalian, inilah tarian Joget Sri Tanjung Terima kasih telah menonton Bismillah Bismillah Kami muliagan Kuji syukur kepada Tuhan Kami menari bekawan-kawan Moga hadirin Jadi terkesan Terima kasih telah menonton! 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 Dan rupa wajahmu selalu dalam ingatan Siang dan malam jadi tumpuan saya Duduk tak enak, tak kenyang bakar Siang dan malam jadi tumpuan saya Duduk tak enak, tak kenyang bakar Orang Melayu pakai selenda Siumnya manis, wajahnya tampak Orang Melayu pakai selenda Siumnya manis, wajahnya tampak Ketika malam takkan berjalan Sayang, ketika bisa rindu meneru Ketika malam takkan berjalan Sayang, ketika bisa rindu meneru Ketika malam takkan berjalan Ketika malam takkan berjalan Ketika malam takkan berjalan Tarian pembuka Kita lanjutkan dengan Menyanyikan Indonesia Raya Ketika malam takkan berjalan Ketika malam takkan berjalan Iyanyikan Indonesia Raya Terima kasih 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 Jambi Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Selan Terima kasih 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 Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Terima Terima kasih Terima 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 kasih Terima kasih Terima kasih Terima 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 kasih Terima kasih Terima Terima kasih Terima 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 kasih Terima Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih Terima 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 kasih Terima 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 kasih Terima 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 kasih Terima 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 Terima